Dondon di game ketiga kali ini? Kalau Ko'awa? Kalau aku sukanya yang menang kajalah. Main aman ya Bun? Dan kita akan lihat siapa yang akan memenangkan game ketiganya. Karena itu akan menjadi pilihan Ko'awa sendiri. Dan kalau kita lihat di sini Moon-nya yang akan bermain Esmeralda. Mengisi sisi... Kajahnya itu gak bisa. Karena baksanya bakal sideline sama Yuzhong. Terus midnya itu Yi Sun-Zing, Chang'e sama Kajah. Dan kita bakal lihat seperti apa ya. Ini Cipi ini bakal seru banget sensasinya. Seperti apakah game kita yang ketiga nih Cipi? Asistinya bakalan seru banget. Kalau Cipi gimana Cipi nih? Apa tuh? Yang jauh lebih ngeblend ke tim yang mana kalau Cipi? Kalau dilihat dari pick hero dari kedua tim. Kali ini Nge-nya aku pegang ke Dewa United. Karena di situ ada Hei Busa yang... Mungkin bisa memperkurangkan Land of Dawn untuk game ketiga kali ini? Kalau Ko'awa? Kalau aku sukanya yang menang kajalah. Maen aman ya Bun? Dan kita akan lihat siapa yang akan memenangkan game ketiganya. Karena itu akan menjadi pilihan Ko'awa sendiri. Kalau kita lihat di sini Moon Mia yang akan bermain Esmeralda. Mengisi sisi dari... Gold lane-nya ya? Di area mid lane-nya di situ Hayabusa sudah mengamankan. Mengamankan purple buff-nya. Di sini Samo Hatim mencoba untuk meng... Astaga. Servet Lens di ejector begitu saja gak dibiarkan untuk mengambil purple buff. Tapi masih bisa mengamankan purple buff-nya di situ. Itu sebenarnya yang mau di eject tuh sebenarnya ini buff-nya. Iya buff-nya ya. Iya buff-nya ya. Kalau disini kelebar banget. Salah sasaran. Tapi ya di sini kita bisa melihat ya bahwa ada kajak. Jadi kajaknya ini main di gold plane sekarang. Iya kajanya main di gold plane. Dan kalau kita lihat kalau ini Samo Hatim masih melempar lagi. Servet Lensnya. Merahnya. Wah gak bisa sih. Wah itu sudah sulit banget sih. Gak bisa sih. Dia gak punya ejector juga kan. Karena ejector itu dipakai ke arah seorang Servet Lens. Dan satu point gratis. Untuk seorang Gizem Si. Kalau sampai ya. Misalnya kita pakai Joe Head. Terus kita udah kejadian seperti tadi. Itu kita sudah tidak bisa pulang lagi. Yes. Tapi ternyata Servet ini hanya mendebatkan asis aja. Masih bisa disekir sama seorang Hippo. Untuk tersebutnya. Samotnya. Masih coba untuk membalas kali ini. Dengan dari smart missile. Tapi Hippo-nya masih cukup tanky. Masih bisa mundur. Dan masih bisa bertahan. Tapi istilahin Gemini. Yang mau menjadi inceran kali ini. Dan sepertinya gak bakal bisa kemana-mana. Yes. Bener. Kayak si Kajak memang punya ini ya. Punya skill yang bisa nangkepin. Satu hero. Surprise hero satu. Tapi ya balik lagi. Dia gak punya escape mekanisme. Itu dia. Iya. Dan dia tipis banget sih. Dashnya juga sekarang udah pendek banget ya. Iya. Tuh. Tapi kali ini di area bawahnya Fenrir. Yang habis nge-cut minion. Langsung balik terlebih dahulu. Bakal coba untuk memegang. Pendali atas turtle nggak ya yang pertama. Iya. Di situ ejekter sudah dikeluarkan. Terkena seorang satu hero dan Chang ya. Harus tumbang. Di sisi lain. Altamis masih mencoba untuk melakukan sekir. Karena turtle yang pertama. Black the Grom from dari King Brian sudah dikeluarkan. Tidem. Dan turtle-nya juga masih sedemakan oleh seorang Altamis. Altamis tipis banget. Akan kebisa pulang tapi gak dibiarkan pulang. Gitu saja. We'll play untuk Hypo. Di sisi lain. Satu hero lagi. Harus tumbang. Dari Onyx Prodigy. Iya. Dan kali ini menyisakan seorang Moon aja yang bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu di area mid lane-nya. Karena tadi untuk teamfight-nya di area turtle. Memang turtle-nya berhasil diamankan oleh Altamis gitu. Oleh teman-teman dari DIY-nya. Tapi sisi lain Hypo. Masih punya turtle-sponsion tapi gak bisa. Karena dua versus satu di area bawah dari Lexi-nya. Juga udah punya damage dari Chaos Effect. Iya. Permainan kembali pasif. Turtle akan keluar dalam waktu tujuh-juh detik lagi. Soapar pemain disini lebih mencoba untuk clearing minion dulu. Mencoba untuk melakukan pause lane dulu. Belum ada pergerakan signifikan juga dari kedua tim-nya. Iya. Soal coba untuk tarik dulu. Memang sebenarnya kelihatan ini ya. Dari game yang ketiga Dewa sekarang lebih mau ikut teamfight terus-menerus. Kalau misalnya kita lihat di game satu dan dua. Ketika Oniknya kasih pressure Dewanya masih cukup sabar. Masih tahan aja. Tapi kali ini dari Samut malah ngikut teamfight terus-menerus. Dan bisa dibilang dia juga udah memiliki dua assist gitu di tiga menit kita yang pertama. Iya. Dewa ini juga berhasil memakan empat point kill-nya untuk di menit pertama. Dari segi networking-nya juga memegang kumpulan dengan 10.000. Dan ini yang menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Dewa United. Di sisi lain. Di situ kali ya Samo Hatem mencoba untuk mengharas lagi. Tapi dipukul mundur oleh Haipo-nya dengan kurangan bug siap unit-nya. Dan Moon di situ. Buruan tipis banget tapi masih bisa survive. Masih terlihat pasif lagi di area bottom lane-nya juga. Dengan white flag-nya sudah melakukan secure ke arah Chow-nya. Tapi ada backup dari Ultimis. Dengan force-in. Dengan force-in dan juga bahkan ada shadow field. Tapi masih mau dilanjutin lagi sama temen-temen dari Dewa. Memang Samutnya harus mundur kali-nya clicker. Tapi Haipo masih cukup tanky masih ada. Tortoise poison juga. Dan bahkan Tama memberikan backup dengan adanya. Oh Ultimis-nya mulai maju lagi. Dengan force-shadow tapi di situ lain harus mundur Ultimis-nya. Lexi Berby datang di timing yang bener-bener tepat banget. Tapi di situ lain Gemini ditarik begitu saja dengan Define Judgment. Dan bahkan Moon-nya juga mulai datang untuk mem-backup kali ini. Setidaknya kematian dari seorang Ultimis tidak terlalu rugi-rugi banget. Iya bener banget. Di situ kalau kelihatan satu diambil dua. Satu berbanding dua dari kedua timnya. Tuttle yang kedua sudah keluar dan langsung diamanikan megasanya tanpa adanya konses. Meteor Shower-nya datang sangat terlambat ya. Dimana turtle-nya sudah berhasil diaman-camp. Baru dikeluarin untuk Meteor Shower-nya. Langsung beralih ke arah lane masing-masing bagi dari setiap pemain. Iya agak sedikit terlambat tadi Meteor Shower-nya. Namun gak masalah dari Tama-nya juga. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Dia nge-clear aja minion di area bawah. Dan Haipo pun tadi datangnya agak sedikit terlambat. Dengan baksinya Shuriken Niti. Dan kali ini dari Dewa bakal coba untuk riset lagi Altamis. Coba untuk cocking aja ke arah seorang Haipo. Dan nge-cicil aja dengan Shuriken-nya. Di sisi lain permainan menurut pasif banget di bandit kelima. Masih mencoba untuk clearing minion. Sammo HT masih mencoba untuk melihat pergerakan dari Servet Lance. Yang mencoba untuk meng-clearing gold top-nya juga di area top lane disitu. Dan kalau kita lihat Ventrin pun langsung mundur. Karena dia ngeliat ada tiga member yang langsung jalan. Tapi tiba-tiba Moon-nya disini langsung mengarah-arah Gemini langsung. Dukil aja dari seorang Altamis. Ini aku bilang kak dia tuh tipis banget. Meskipun dia ditaruh di area side lane. Tapi gampang banget untuk disumbangkan. Sedangkan masih ada ejector dari seorang Haipo. Ditaruhkan Sabol Force dan bahkan Lexi-nya udah free banget. Memberikan cicilan damage. Poking damage ke arah seorang Haipo di sisi mid lane ko. Iya sini kabar buruk banget buat Onyx Prodigy. Gimana mereka terus cut down terus-terusan juga. Karena mereka nge-pick aja mereka butuh outburst damage. Yang bisa diperoleh dari kaknya. Tapi ternyata kaknya juga bisa dipick berulang kali. Dan itu kerugian untuk Onyx Prodigy. Tempoh mereka harus hilang juga. Dan mereka sekarang tinggal berharap dulu dari Meteor Shawan yang bisa dilepas sama Tama. Iya. Mungkin mereka berharap dengan nge-pick aja mereka bisa culik ke arah Altamys-nya dengan cukup mudah. Dan juga kayak kita tahu kan kaknya kan burstnya gede banget sebenernya. Kalau itemnya udah jadi. Itu dia sampai pakai emblem discord. Iya dari Ring of Order-nya ya. Sebenernya. Dan kalau kita lihat justru malah Gemini yang nge-pick off berkali-kali. Karena inisiasi Onyx Prodigy itu selalu nggak bareng sama Gemini. Tapi kali ini udah mulai grouping juga. Dari Gemini dan juga teman-teman dari Onyx Prodigy mungkin mencoba untuk mencari momentum. Altamys bener-bener harus berhati-hati banget dengan adanya pergerakan yang dimiliki sama seorang kajah. Dan sudah ada Blade of Heptasis untuk seorang Hayabusa untuk physical penetration ya. Iya. Dan disini kalau kita lihat Turtle yang ketiga sudah keluar di area top lane disini. Sedangkan dari area top lane milik Onyx Prodigy sendiri baru di secure sedikit demi sedikit ya. Mungkin Chow-nya masih mencepul untuk mem... Makan zoning. Iya. Makan zoning itu lebih dahulu. Dan Turtle yang ketiga kembali berhasil di secure tanpa adanya kontes. Iya tapi kalian akan ditabrak kali ini dengan King Try-nya langsung. Bahkan kombo yang baik dari seorang Ventrir disini. Tuh tau gak sih dia udah sempet jadi naga. Baru mau pencet jadi naga gak jadi ya. Dijek langsung disambung Way of the Dragon. Belum injak tanah tuh tadi tuh. Gak apa-apa disimpen dulu ultimate-nya ya. Disimpen dulu Black Dragon foam-nya untuk next session ya. Karena bisa dibilang kalau misalnya dia pop-up juga sebenarnya... Udah pasti ini juga sih. Bakal ditumbangin juga karena Vendrir bakal nyimpen juga untuk The Way of the Dragon-nya. Ini di area bawah. Oke sama coba untuk memberikan vision. Tapi udah ngeliat pergerakan tiga member di area bawah untuk tim Onyx. Iya di sini kalau kita lihat Dewanya itu bermain sangat objektif. Berhasil menumbangkan satu pemainnya. Master Shower dikeluarkan. Black Dragon foam. Lexi pasti. Tapi kali ini Lexi nya bakal ditumbangkan begitu saja setelah adanya. Divorce all juga dari seorang King Brian. Yang bener-bener ngeknock up seorang Lexi biar gak pulang. Di menit ke-8. Di sini kalau kita lihat Dewa bermain cukup objektif ya. Karena udah berhasil menumbangkan dua turret dari area bottom milik Onyx Prodigy. Dan juga mid lane-nya juga udah tumbang di situ. Dan ini akan menjadi sebuah pressure tersendiri untuk tim Onyx Prodigy. Iya dan kalau kita lihat dari Hypo sendiri dia baru jadi Athena Shield. Sedangkan dari Ultimis nya 5.800 dibandingkan sama Isun Sin. Yang belum memiliki item apapun dan dia lagi mengarah ke arah Blade of Despair. Sedangkan dari Ultimis sudah punya physical penetration dari Blade of Actasis. Mengarah ke arah Endless Battle untuk True Damage. Iya dan ini kalau kita lihat Ultimis mencoba untuk mengambil powerful buff dari Orange buff dari Nick Prodigy. Iya ini dari Tama nya juga belum ada item sebenarnya. Untuk Magical Damage nya sedangkan Exi Barbie udah punya Clock of Destiny dan juga Linked Lightning Truncheon. Iya dan... Momen Lord. Lord nya sudah keluar ternyata Tato nya hanya sampai ke yang ketiga di sisi lain. Sudah ada... Tabrakan dari seorang Samut Kalian Injector langsung ke arah seorang Hypo. Hypo nya yang bakal ditumbangkan gak akan ada yang bisa tahan badan di area depan. Dan bahkan ini backup dari teman-teman Dewa United cepet banget sih. Mereka tahu mereka bisa dapetin momentum Lord ya kok. Iya dan juga Defengeancement yang tidak berimpak apapun juga. Mereka bisa ditarik. Sampai ke Second Art ya udahlah. Masih bisa butuh ke belakang dan bahkan Unstoppable Force yang bener-bener sangat on point sekali. Dan kalau gue bilang ya... Ini Jowhead nya harus diwaspadai dari Onyx sih. Dan semenjak dari game pertama di game yang kedua. Ejector dari Samut. Itu kena terus. Lalu on point ya. Lalu on point ya. Lalu on point. Mungkin harus di respect juga. Ini tim yang bakal bertemu dengan Dewa United ya. Gimana Samut miliki hero comfortable ya. Itu Jowhead. Jowhead nya harus diwaspadai banget sih. Ini kayak... Dia pakai ini juga sih di final kemarin ya. Iya betul. Lay off nih ya. Dan itu itu impactful juga. Jadi ya mungkin katatan kecil aja buat tim-tim lain sampai sini. Iya kalau ketemu sama Samut. Iya kalau ketemu ya udah lah. Kita kalian ambil juga Jowhead. Ambil aja gitu. Karena kalau di band kan sayang ya. Sayang. Mendingan diambil aja. Iya. Karena ini ketiga game tiga-tiganya Jowhead berhasil diamankan oleh Dewa United. Lordnya yang pertama sudah berjalan ke arah bottom lane di situ. Mitroshow dikeluarkan hanya untuk mengkiri Minion. Iya. Dan Lexi juga udah memiliki Knuckles of Durance. Dia tahu banget sih sebenarnya dari King Brian. Pengen apa ya. Memiliki lifesteal yang tinggi. Jadi lebih baik dicoba untuk ditahan terlebih dahulu dengan ada Knuckles of Durance. Sehingga membuat King Brian gak bisa mendapatkan lifesteal yang terlalu. Iya benar banget. Di menit ke-11 berbeda dengan game sebelumnya. Dewa United berhasil memberikan pressure yang cukup besar untuk tim Onyx Prodigy. Lagi dan lagi kali ini. Dejectornya mengarah-arah seorang Hypo dan bahkan di area belakangnya Lexi. Memberikan ke arah seorang King Brian. King Brian di area depan. Dan bahkan udah balik lagi ke Human Transformation-nya. Dia ada seorang King Brian. Kalian masih bisa Dragon Tail. Tapi summonnya bakal tumbang. Bakal ditukarkan satu untuk satu. Kali ini Tourette akan langsung ditumbangkan juga di area bawahnya. Altamis berada di paling depan. Masih punya coat shadow. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu gak mau terlalu memaksakan. Karena mereka harus mengamankan Tourette based objective terlebih dahulu. Kalau mereka mau kasih pressure ke arah teman-teman dari tim Onyx. Iya benar banget. Dan ini kalau kita lihat Dewa United benar-benar wow. Satu Tourette kan belum berhasil disitu oleh teman-teman Onyx Prodigy. Untuk Tourette dari Dewa United sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan terbesar bagi Dewa. Disini kalau kita lihat Altamis udah level 15. Udah basil mengamankan Purple Pluffy-nya juga. Holy Crystal disitu udah diamankan oleh Gemini. Iya udah max level juga dari seorang Altamis dibandingkan sama Sirfit Lens yang baru level 13. Bahkan dari Network-nya. Benar-benar diungguli banget sama teman-teman dari Dewa United. Perbandingan 12 ribu di menit yang ke-12 kok. Iya. Tapi ternyata masih mau dibuka sepertinya teamfight-nya kali ini summon. Ejector. Tapi sepertinya masih bisa mundur. Masih punya trustless. Masih bisa di backup juga oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya. Di situ bagian lihat. Oh oh. Langsung duanya Dragon. Seorang Gemini kali ini gak bakal ada inisiasa. Inisiasa sih. Dan bahkan kalau kita lihat dari summon yang bakal ditumbangkan. King Bryant di depan. Tapi ternyata hypo-nya juga harus hilang kali ini begitu. King Bryant benar-benar gak bisa terlalu berbuat banyak di area depan. Karena Alexi Barbie yang menjadi striker bayangan. Dia dari team United kali ini. Masih memberikan magical damage yang pribadi. Tamawan. Stripe boost langsung dilakukan oleh Dewa United. Dan yap ini dia. Dewa United berhasil mengamankan.